Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Belajar View Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 Curriculum Merdeka Posisi Strategis Indonesia dan Potensi Sumber Daya Alam Pada video kali ini kita akan membahas Persebaran Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe Dan juga bunyikan tanda lonceng Biasanya ketika membahas persebaran barang tambang Kalian akan disodori peta persebaran barang tambang dari banyak jenis Pada video berikut ini kita akan jelaskan Peta persebaran barang tambang satu persatu jenis tambang Kita awali dari persebaran minyak bumi di Indonesia Berdasarkan daerah atau provinsi penghasil minyak bumi di Indonesia Yang terbesar adalah provinsi Riau Dengan kapasitas produksi perharinya Lebih dari 365 ribu barrel Disusul oleh Kalimantan Timur Kemudian diikuti kepulauan Riau Yang dari kepulauan Natuna Empat sektor laut utara Sektor laut Jawa Maksudnya di utara provinsi Jawa Barat Kemudian yang kelima Ada di blok cepu Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur Enam Sumatera Selatan Dan tujuh di Papua Khususnya Papua Barat Dan Indonesia saat ini menempati peringkat 22 Dengan produksi minyak dunia Dengan dibawah Amerika Serikat Saudi Arabia dan Rusia Dari penghasil minyak terbesar di dunia Namun Semenjak 2003 Indonesia menjadi pengimpor minyak Sempat kembali menjadi pengekspor tahun 2015 Tapi hanya bertahan satu tahun Setelah itu kembali menjadi negara pengimpor minyak Namun demikian Untuk keperluan memasak Atau memproduksi minyak dalam negeri Pemerintah memiliki Tujuh kilang yang aktif Dari delapan kilang yang ada Kilang minyak di Indonesia tersebar Satu adalah kilang minyak jilacap Di provinsi Jawa Tengah Kapasitas produksinya 348 ribu barrel per hari Terletak di provinsi Jawa Tengah Di lokasinya Menjadi kilang minyak yang terbesar Di Asia Tenggara Kemampuan produksinya 34% produksi nasional Dan satu-satunya kilang minyak Yang menghasilkan asfal dan base oil Kilang minyak yang kedua Di Balikpapan Yang ada di Kalimantan Timur Tiga kilang minyak pelaju Ada di Musi Atau kilang minyak Musi Di Sumatera Selatan Yang keempat Kilang minyak Putri Tujuh di Dumai Riau Kilang minyak kelima Di Balongan Ini di Kabupaten Indramayu Yang ada di Jawa Barat Kilang minyak berikutnya Adalah kilang minyak Kasim Yang ada di Sorong Di Papua Barat Dan yang berikutnya Kilang minyak yang terbesar Nantinya pada akhirnya ya Kilang minyak di Blok Cepu Yaitu kilang minyak Cepu Yang saat ini Baru 220.000 Barrel Produksinya per hari Tapi kilang minyak tertua ini Setelah nanti digabung Dengan kilang minyak Supawati Yang hampir jadi Akan menjadi kilang minyak terbesar Di Indonesia Satu kilang minyak yang sudah ditutup Adalah di Pangkalan Berandang Yang ada di Sumatera Utara Kita lanjutkan Persebaran kas alam Di Indonesia Kalian cermati Satu terletak di Kawasan Teluk Bintuni Hingga di Papua Barat Ini yang paling terkenal Dengan LNG tangguhnya Perusahaannya Yang kedua Adalah di Kabupaten Bandung Jawa Barat Tiga Pulau Rio Di Kepulauan Atuna Yang keempat Adalah di Kalimantan Timur Blok Mahakam Dan di Musi Banyuasin Ada di Sumatera Selatan Indonesia produsen gas Nomor 13 di dunia Terbesar di dunia Adalah negara Rusia Persebaran batu bara Di Indonesia Penghasil batu bara Indonesia Yang pertama adalah Pulau Laut Yang ada di Kalimantan Selatan Dua Adalah di Sungai Berau Di Samarinda Kalimantan Timur Tiga Di Pantai Barat Nangro Aceh Yaitu di Mingulabor Empat Di Lahat Sumatera Selatan Yang kelima Di Tanjung Enim Juga ada di Sumatera Selatan Enam Di Sorong Di Papua Barat Dan yang ketujuh Di Sawah Runtuh Sumatera Barat Saat ini Indonesia Menjadi salah satu Produsen utama Dan tepatnya Nomor 4 Di dunia Di bawah Cina, India Dan Amerika Serikat Tapi yang perlu Yang perlu membanggakan Satu-satunya bekas Lahan tambang Batu bara Menjadi warisan Bia Dunia Alat Caci Indonesia Yaitu Tambang Sawan Runtuh Di Sumatera Barat Dan ini adalah Peta persebaran Cadangan Batu Barat Sebagian sudah diulas Sebagian lain belum Kita lanjutkan Persebaran Biji besi Di Indonesia Yang pertama Di Cilacap Jawa Tengah Dua ada Di Cilegor Kapasitasnya Hanya sedikit Kalau di Cilacap Ada 2,6 juta ton Yang ketiga Di Pulau Delawan Kalimantan Timur Empat pulau sebuku Yang ada di Kalimantan Selatan Lima Di Pegunungan Perbek Yang ada di Selawesi Pegunungan Perbek ini Juga menghasilkan Tambang yang lain Yang keenam Di Pasaman Dan beberapa kabupaten Sumatera Barat Di Papua Banyak sekali Kita jumpai Di Pantai Papua Mulai dari Pantai Utara Papua Mulai dari Jayapura Sampai pada Kabupaten Sarni Banyak dijumpai Tambang Pasir Besi Juga ada Di Papua Selatan Yaitu Di Daerah Mimika Kita lanjutkan Persebaran Tambang Boksit Yang akan menjadi Aluminium Dan ini adalah Tambang Boksit Yang terbesar Adalah di Kalimantan Barat Mencakup Hampir 70% Cadangan Nasional Boksit Indonesia Khususnya Di Sanggau Dan juga Di Ketapang Yang kedua Di Kepulauan Riau Ini ada di Kabupaten Bintan Di Kabupaten Ringga Dan juga Kabupaten Pinang Kabupaten Karimun Di Provinsi Kepulauan Riau Yang ketujuh Di Pulau Bulan Ada di Riau Yang ke-8 Di Bangka Belitung Tepatnya di Sigemir Di Pulau Bangka Dan yang ke-9 Yang berikutnya Ada di Yang ke-5 Ada di Sumatera Utara Yaitu di Kota Pinang Tambang timah Persebarannya di Indonesia Kalian cermati Timah setelah jadi seperti ini Dari tambang yang seperti ini Dimana saja tambang timah Yang terkenal di Indonesia Ada tiga Yang pertama ada di Pulau Bangka Di Provinsi Bubble Sebagai produksi yang utama Karena produksinya mencakup 90% produksi nasional Tepatnya di Muntok Dan di Sumerian Yang kedua Di Bangkinan Di Kampar Provinsi Riau Dan yang ketiga Di Dabau Pulau Sikep Ini juga di Kepulauan Riau Yang dulunya Begian dari Provinsi Riau Tambang tembaga Persebarannya di Indonesia Yang pertama Tentu Kalau kalian ini Sudah paham ya Karena ada Kota tembaga pura Di Papua Yang pertama Utamanya adalah Di Papua Dengan kapasitas produksinya Adalah 800 Dengan cadangannya Cadangannya 809 juta ton Kemudian PT Penambangnya PT Tripod Yang juga penambang Tambang lain Yang kedua Di Sulawesi Utara Tiga Cikotok Jawa Barat Kemudian Tampak sudah ditutup Di Silungkang Yang ada di Sumatera Barat Di Sangkaropi Ada di Sulawesi Selatan Pacitan Di Jawa Timur Walaupun tidak banyak produksinya Dan juga Yang paling sedikit produksinya Tapi masih terus jalan Sampai sekarang Di Wono Kiri Jawa Tengah Hanya 12 ton per tahun Yang kedelapan Adalah Persebaran Nikal Di Indonesia Wilayah Nikal Indonesia Yang pertama Adalah Di Kolaka Luas tambangnya Mencakup 198.000 Lebih Hektar Yang kedua Di Sorowako Sebuah desa Yang terletak Di kecepatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Ini ya Sorowako Dan karena tambang inilah Sorowako Muncul menjadi sebuah kota Tiga di Morowali Di Sulawesi Tengah Tapi lebih dekat Yang di Sulawesi Tenggara Ya Morowali Sulawesi Tenggara Tapi posisinya Di sebelah timur Sulawesi Selatan dan Tenggara Masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Yang keempat Ada di Hal Mahira Timur Beserta Pulau Obi Di Maluku Utara Ini sedang dipersiapkan Pabrik Nikal terbesar di dunia Tepatnya di Pulau Obi Yang bekerja sama Dengan perusahaan Perancis Yang kelima di Pulau Gak Ya Di ini tulisannya Pugusan Pulau Raja Empat Di Papua Sembilan Tambang pera Persebarannya mencakup Antara lain adalah Bengkalis Riau Bontang Kalimantan Timur Sambas Kalimantan Pulau Laut Di Kalimantan Selatan Sambas Kalimantan Barat Bengkulu Di daerah Rejang Lebong Riau Di daerah Lugas Kemudian Bulaang Mungundo Di Sulawesi Utara Dan yang terakhir Di Pumbana Sulawesi Tenggara Yang paling terakhir Tambang yang ke-10 Adalah Wilayah penghasil emas Indonesia Satu adalah Mimika Di Papua Grasbuff Ini Dengan kapasitas Tambangnya 3 juta on Per tahun Menjadi salah satu Tambang emas terbesar Di dunia Ditambang Dengan Tambang bawah Bumi Harus dibuat Perowongan Dan terdapat Perowongan terpanjang Di dunia Yaitu Deep Mill Level Zone Ini di Papua Tengah Yang ketiga Ini tambang lama Di Cikoto Dan di dekatnya Di Gunung Pongkor Ini ada di Kabupaten Pongkor Yang keempat Batu Hijau Di Sumbawa Nusa Tenggara Barat Ada di Sumatera Utara Daerah Martabe Di Pujon Kalimantan Tengah Kemudian di Gosowong Di Maluku Utara Di Pulau Halmaira Utara Dan Tujuh Bukit Di Banyuwangi Yang sebagian Tidak masih ditambang Secara tradisional Di daerah Nangro Aceh Darussalam Khususnya Aceh Tengah Dan di Luwu Sulawesi Selatan Yang dekat Dengan Sulawesi Tengah Dan Sulawesi Tenggara Demikian Persebaran Pertambangan Di Indonesia Dan untuk Memperdalam Materi ini Kalian bisa memilih Membuat tugas Sebagai berikut Terima kasih Dan saksikan terus Video-video berikutnya Semangat selalu Untuk belajar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih